Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hey Nalo Firdas Sebelumnya saya mohon maaf ya kepada pemirsa, subscriber saya viewer saya yang sudah menunggu video praktek membaca kitab patuh koreb yang bagian 8 ini saya baru bikin minggu ini ya karena ternyata video praktek baca kitab itu banyak yang suka dan oke sekarang di video kali ini kita akan membahas lagi praktek baca kitab patuh koreb dan sekarang kita sudah sampai di bagian yang ke 8 yang mana nantinya kita akan membaca ini 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 sampai kita baca ini cukup singkat dan kemarin saya bikinnya panjang itu saya capek kita bikin sedikit-sedikit aja dan ya seperti biasa ya jika kalian menyimak video ini tolong kalian juga menyimak kitab kalian ya untuk mempermudah ya dan ya sebelum masuk ke pembahasan ya seperti biasa subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa dibaca juga lonceng pemberitahuannya oke teman-teman dan mari kita mulai praktek membaca fathul koreb bagian ke 8 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kualan musonif imam al-ghozi syekh muhammad bin qazif al-ghozi rahimahullahu ta'ala wanafa'ana wanafa'ani wabi ulami hifi darini amin ya rabbal anamin jadi nanti saya maknani dengan dua bahasa ya karena request ada yang mas tolong pakai bahasa Indonesia gitu oke saya pakai dua ya ini yang pertama pakai bahasa Indonesia wa'alam dan ketahui dan ketahuilah anahu sesungguhnya yu jadu didapati fi ba'di nusahi hadlun kitabi di sebagian naskah-naskah kitab ini yaitu tentunya naskah kitab yang dimaksud kitab disini adalah kitab matan ya fi huayri khutbadihi di dalam tanpa menyebut mukaddimahnya tasmiyatuhu apa yang didapati tasmiyatuhu penamaan kitab ini tarotan terkadang bitakribi dinamai dengan kitab takrib watarotan dan terkadang bigoyatil irtisari dinamakan kitab goyatil irtisar ya nah sekarang untuk makna jawabannya wa'alam wan ngertiyo sopasi rohan nahusak temani kelakuan yu jadu iku dan tamui fi ba'di nusahi hadlan kitabi yang dalam sebagian naskah-naskah kitab ikilah kitab kitab matan fi ba'yri khutbadihi yang dalam meliyane mukaddimahe kitab apa yang ditemui tasmiyatuhu apa jenengnya ikilah kitab tarotan yang dalam siji waktu bitakrib dikelawan takrib buat tarotan yang dalam waktu tukang lio bi goyatil irtisari kelawan goyatil irtisar ya itu ya yang request bahasa Indonesia itu terjemah lengkapnya tadi sudah saya sebutkan oke sekarang kita bahas analisis wa'alam disini wa'alam untuk wa'unya disini itu wa'u istiknaf ya karena disini wa'unya tadi gak saya maknani jadi langsung wa'alam eh tadi saya maknani apa gak ya saya lupa ya jadi kalau wa'alam disini itu semestinya gak saya maknani ya tadi tadi kalau misalkan saya bacanya saya maknani disini saya ralat wa'alam ngehtiyosofosiro gitu wa'alam ketahuinlah gitu jadi wa'unya itu adalah wa'u istiknaf yaitu wa'u yang berada di awal sebuah jumlah dan wa'unya itu biasanya itu tidak dimaknani ya kemudian iklam iklam disini merupakan bentuk fi'el amar dari kata alima ya'lamu ilman fahuwa'alimun wadagamaklumun iklam ya itu kalau kita melihat iklamnya saja cuman kalau kita lihat dengan sudut pandang yang lebih jauh iklam disini sudah berubah jumlah fi'liyah yang terdiri fi'el dan fa'el yang mana fa'elnya itu adalah domil mustadir yang tersimpan terdirannya itu adalah anta ketahuilah soposhiro ketahuilah anda anda mesti tahu gitu kalau diterjemahkan disini untuk iklam adalah fi'el amar kalau kita lihat dari fi'el amarnya saja fi'el amar yang mana fi'el amar itu adalah hukumnya mabini dan disini adalah mabini sukun nah berhubung mabini maka karena di awal jumlah tidak menempati ikram apapun kemudian untuk fa'elnya adalah domil mustadir berupa anta takdirannya anta disini dibaca rafa' untuk tanda rafa' nya itu dikira-kirakan domil mustadir kemudian mana tadi ini kekecilan anahu anahu disini disini adalah anna ananya itu adalah huruf takkit dari anna kemudian untuk hunya hunya disini merupakan domil mustadir domil mustadir kalau dalam pesantren itu domil mustadir itu tidak dimaknani anahu satu hunya kelakuan kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sesungguhnya hunya tidak dimaknani cuman kalau ini harus dimaknani maka begini anahu sesungguhnya kondisi dimana kitab ini tidak memiliki mukodimah maka kitab ini dinamakan takreb atau dinamakan ngulya tukif tesor jadi disini saya lebih cerondong untuk hunya itu dimaknani alhal kalau kalian cek di kitab al-bajuri itu untuk nomir sya'an itu bisa dimaknani sya'nun bisa dimaknani halun kalau saya tidak lupa kalau tidak salah keterangan saya ingatnya seperti itu nanti kalian bisa cek sendiri jadi untuk nomir sya'an sendiri itu tadi kembali lagi tidak dimaknani kalaupun terpaksa maka saya memaknai memaknainya sebagai sesungguhnya keadaan kemudian yujadu yujadu disini merupakan pn mondorek yang bentuknya itu mabini majhul aslinya kan yajidu tapi disini di mabini majhul kan menjadi yujadu jadi kalau lawan kata dari mabini majhul adalah mabini maklum ya yujadu ya yujadu itu mabini maklum memukul kalau mabini majhul yujadu dipukul jadi dari kalimat transitif menjadi intransitif ya gitu kan atau gini jadi dari kalimat aktif menjadi kalimat yang pasif nah itu bukan transitif sama intransitif dari kalimat yang aktif menjadi kalimat yang pasif gitu dari yang asalnya memukul dirubah menjadi dipukul ya disini yujadu merupakan pn mondorek mabini majhul ya dari kata wajad wajad yajidu ya jadi kalau vl mondorek itu kaedahnya huruf awal ya ini huruf mundoro ahnya itu dibaca untuk mah ya diharokati untuk mah kemudian huruf sebelum akhir itu diharokati fathah gimana itu baiknya yang 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 ini hatinya itu yang 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 ini wajadu min mudariin munfatihah dari awalnya itu yantahi menjadi yuntaha gitu ya kemudian disini kan vl mudarek yang mabini majhul otomatis kalau mabini majhul itu membutuhkan naib fahil ya karena yang sebelumnya itu posisinya sebagai maf'ul bih ya ketika di ketika fiil fiilnya itu di mabini majhul maka fahilnya itu dibuang kemudian maf'ul bihnya ini menempati tempatnya fahil menjadi naib fahil ya untuk naib fahilnya itu nanti kemudian nanti maksudnya belum disebut kemudian untuk jermajul ya untuk huruf jernya adalah fi kemudian majhulnya itu ba'di nusahi hadal kitabi ya disini untuk majhulnya itu berupa taib idofi ba'di sebagai mudoh nusahi sebagai mudoh ilah pertama hadah mudoh ilah kedua alkitabi mudoh ilah yang ketiga ya yang ba'di itu dibaca jer sebab huruf jer disini untuk tanda jernya itu adalah harokat kasroh ya karena ba'di merupakan isim yang mufrot kemudian nusahi itu dibaca jer dikarenakan posisinya sebagai mudoh ilah tanda jernya berupa harokat kasroh karena nusahi merupakan jamah taksir ya jamah taksir ya kemudian untuk handa itu dibaca jer tanda jer dikirakan dibaca jer sebab posisinya sebagai mudoh ilah ya untuk tanda jer itu dikirakan karena handa merupakan isim isahroh yang hukumnya mabni kemudian alkitabi dibaca jer ya karena posisinya sebagai mudoh ilah yang ketiga kandajernya berupa harokat kasroh kenapa harokat kasroh karena lafat alkitab merupakan isim mufrot ya gitu dan lafat alkitab disini merupakan isim makrifat dan tanda makrifat nya itu adalah al itu ya kemudian mana tadi laki-laki jer matur sebagai matur untuk matur laki-laki berupa terhid idofi laki-laki mudoh khutbati sebagai mudoh ilah pertama hi sebagai mudoh ilah yang kedua ya untuk lafat goiri dibaca jer tanda jer adalah harokat kasroh ya tandanya adalah kasroh karena goir merupakan isim mufrot dan lafat goir itu merupakan isim yang wajib diidofahkan jadi bet nya itu itu kemudian untuk khutbatun ya khutbati disini dibaca jer tanda jer adalah harokat kasroh dibaca jer sebab posisinya sebagai mudoh ilah disini untuk tanda jer adalah harokat kasroh karena khutbati merupakan isim mufrot kemudian untuk hi mudoh ilah yang kedua dibaca jer tanda jer itu dikira-kirakan karena hi merupakan isim domir dan isim domir adalah hukumnya mabeni sebagaimana baik wakul mudmarin lahu binayajib ya balaf dumaj roh kalau di manusia itu nah menjadi naibun fa'il disini untuk naibun fa'il disini berupa tarif idofi untuk naibun fa'il dibaca rapak untuk tanda rapak disini adalah harokat domah pada mudoh disini tasmiyatu hu berbentuk tarif idofi tasmiyatu sebagai mudoh hu sebagai mudoh ilah tasmiyatu tanda rafak adalah harokat domah karena tasmiyatu merupakan isimufrat kemudian untuk hu sebagai mudoh ilah dibaca jar tanda jar dikira kirakan dikarenakan hu merupakan isimufrat yang hukumnya mabeni eh kok isimufrat dikarenakan hu merupakan isimdomir yang hukumnya mabeni itu agak oleng terlalu banyak pikiran kemudian tarotan tarotan disini posisinya saya lebih contoh menjadikannya sebagai dorof zaman tarotan takdirannya di tarotin di satu waktu bitakribi watarotan dan satu waktu di wayatil iftisorik disini tarotan menjadi mafufih atau dorof menjadi dorof zaman untuk dorof zaman itu dibaca nasop dan tanda nasopnya disini adalah harokat patah karena tarotan merupakan isimufrat kemudian bitakribi bitakribi disini merupakan jermajur bak sebagai huruf jernya atakribi sebagai majururnya lapat atakribi dibaca jernya tanda jernya itu adalah harokat kasrokan karena atakrib merupakan isimufrat yang makrifat karena ada alunya kemudian watarotan watarotan disini adalah atof nasar karena disini ada huruf atof wawo kemudian untuk tarotannya ini yang kita tidak lihat wawonya tapi tarotan itu menjadi maktuh untuk maktuh alehnya lafat tarotan yang sebelumnya berhubung tarotan yang sebelumnya dibaca nasar maka tarotan yang ini juga dibaca nasar karena maktuh mengikuti maktuh aleh kemudian biwayatil ikhtisari biwayatil ikhtisari menjadi jermajur untuk huruf jernya adalah untuk majururnya adalah lafat gayatil ikhtisari disini majururnya berupa tarit idofi gayati sebagai mudoh ya al-ikhtisari sebagai mudoh ilah lafat gayati dibaca jernya adalah harokat kasroh ya tanda jernya adalah harokat kasroh karena gayati merupakan isimufrat kemudian al-ikhtisari disini posisinya sebagai mudoh ilah ya untuk al-ikhtisari dibaca jernya tanda jernya adalah harokat kasroh ya karena lafat al-ikhtisari merupakan isimufrat yang mana kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa al-ikhtisari disini penulisannya itu tidak memakai roksul ain ya tidak ada ininya itu karena al-ikhtisari ini merupakan mesdar dari fi'il fi'il khumasi ya fi'il yang terdiri dari lima huruf jadi mesdar dari fi'il yang khumasi itu penulisannya itu tidak memakai roksul lain ya seperti al-ikhtisar kemudian apalagi banyak lah banyak ya nah itu jadi sekian untuk pembahasan fatuhu korek bagian ke delapan jika kalian ada pertanyaan silahkan seperti biasa ya tulis di kolom komentar dan insyaallah di video selanjutnya kita akan membahas ini selanjutnya jadi sekali lagi ya ketika kalian menyimak penjelasan ini kalian bawa kitab ya karena saya menjelaskannya itu ini sepenggal ini sepenggal nanti kalau kalian ngikutinya itu gak dari awal maksudnya langsung ini nanti kalian agak bingung apalagi kalau misalkan ada domir yang itu rejukannya itu ke lafad yang jauh sebelumnya gitu ya jadi itu dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati